Menteri Sosial Tri Risma hari ini memberikan penjelasan terkait video kemarahan Bupati Alor kepada Kementerian Sosial yang sempat viral di media sosial. Dalam video yang tersebar di media sosial tersebut, tampak Bupati Alor Amon Jobo memarahi staf kemensos. Kemarahan Amon diduga dipicu oleh program keluarga harapan atau PKH yang menurut dia diurus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Alor Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Risma menjelaskan bantuan yang diurus oleh DPRD Alor saat itu adalah bantuan bencana banjir bandang dan siklon tropis Seroja di NTT. Risma mengatakan pada saat bantuan tersebut dikirimkan, dia sama sekali tidak bisa menghubungi siapapun, baik staf kemensos maupun pihak pemerintah Kabupaten Alor. Selain jaringan terputus, menurut Risma, kendaraan pengangkut bantuan untuk bencana di NTT juga terhambat di pelabuhan karena kondisi cuaca yang buruk. Lanjutnya, di tengah ketidakjelasan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Alor, Eni Anggrek, menawarkan pertolongan agar bantuan untuk korban bencana bisa cepat diterima masyarakat Alor. Tanpa berpikir panjang, Risma menyetujui tawaran tersebut agar bantuan bisa cepat diterima masyarakat terdampak bencana. Sebelumnya, dalam sebuah video yang beredar di grup media sosial, tampak Bupati Alor Amon Jobo memarahi staf kemensos. Dalam video tersebut, para staf yang duduk berhadapan dengan Amon terdiam dan tak berkutik saat mendengarkan ucapan sang Bupati. Amon yang terlihat kesal sempat menyinggung Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Tak hanya itu, dia juga mengancam akan melempar kursi kepada para staf kemensos. Para staf pun juga diusir agar segera meninggalkan Kabupaten Alor. Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik itu, Amon menyampaikan bahwa pihak kemensos tidak menghargai pemukap Alor. Amon menyatakan bakal mengirim surat kepada Presiden Jokowi Dodo mengenai masalah PKH itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!